Halo everyone my name is kurakudi dan temen-temen hari ini kurkudi lanjut Minecraft lagi kurkudi mau bikin tentang piston lagi dan kali ini adalah pintu rahasia menuju rumah tentunya pakai piston keku dicontohin dulu contohnya seperti ini kayak gini kita lempar barang dan lagi dan waduh kok nggak bisa ya Oke temen-temen kayak inventorinya Oh kita tes aja sekarang tapi sebelumnya kita tutup dulu oke nah jadi seperti ini temen-temen ini kita lempar eh salah jatuh ke tanah ini kita lempar ke blok yes kejauhan ini kita lempar ke blok yang atas dan ya kita akan jatuh benernya harusnya jatuh tapi karena ini diserven jadi ngelag ya temen-temen jadi ini akan menekan ketarik kita jatuh ke bawah di bawah koreksi ke kalian kalau mau tempatnya dalem banget kasih air gajer atau slime block nah sekarang kurkudi akan membuatnya di permukaan sebagai tutorialnya dan pertama yang kita siapkan adalah piston terus karena di atas tanah jadi kurkudi megang grass block terus yang penting ada piston Minecraft kita kite with hopper redstone combator dan hopper serta real oke terus ini oke kurkudi bikin blog dulu kayak gini biar ya bisa kayak gitu ya terus kemudian kita siapkan dibawah bukan dibawah blok tapi disini oke temen-temen disini tuh oh redstone torch jangan lupa oke redstone torch nya kita taruh di bawah ya dia akan maju seperti itu terus disini sebentar disini akan kurkudi taruh comparator ya redstone combator terus akan ada juga ini pastiin selevel lurus hopper dan dispenser hoppernya harus ada kesana jadi pertama kita pasang dispenser dulu temen-temen nah ini salah ini dropper oke kita pasang dropper terus kita pasang oke galet dua supaya nyamping supaya nanti main cardnya nggak kabur dan kalau udah nyamping kita pasang terus disini kalian blokir gadget jalannya kasih edge kasih grass box itu nggak apa-apa biar nggak kabur nah terus ini adalah yang selanjutnya kita tinggal tutup terus nanti kita tinggal lempar barang di sini kita lempar barang ya dan kita akan turun cuma karena di server ini jadinya ngelag kalau single player jadinya biasanya bisa ya jatuh cuma mentah lagi karena ngelai nah jadi seperti itu temen-temen cara bikin pintu masuknya nah tapi karena kita jatuhnya kan jauh ke bawah luarnya gimana jadi keluarnya kalau disini kau aku dibikin kalau aku dibikin kalau ngasal setelah sini oke bukan sini ya kalau aku dibikinnya adalah nah ini jadi ada piston terus tanah terus simple aja piston ke sini redstone terus kasih redstone touch kemudian bikin redstone satu dua tiga empat lima enam sampai ke deket tombol pokoknya deket tombol pintu keluar kalian dan tangga terus kita pencet kita bisa tinggal keluar dan ketutup lagi udah dan kita nggak tahu kita masuk dari mana tadi ya nah dan buat biar nggak ketahuan banget mungkin ini bisa ditambahin lagi guys blog yang banyak bikin nggak terlalu kelihatan bikin kayak gini tapi mungkin survival jadi kalian bikinnya pakai dotblock nunggu pagi terus nggak kelihatan kan kayak gini semungkin kalian disini bisa tanam nah bisa aja kalian disini tanam pohon cat nah jadi ada pohon kan tapi nggak tahu kalian sini tuh ngapain terus dia dua buang item dan masuk ke bawah Oke ini fix hilang lagi main kayaknya nggak tahu kalau saya budi kenapa yang disini hilang dulu Oh kayaknya gagah ini temen-temen mungkin oke temen-temen bener karena plugin makanya hilang terus di server ini jadi hati-hati kalau sama server yang pakai plugin main cardnya bisa hilang terus temen-temen demikian last tutorial kurkudi kalian bisa coba lagi sendiri jangan lupa komparator harus sejajar dengan hopper dan dispenser kemudian ada redstone torch disitu supaya kalian bisa eh supaya dispenser supaya pistonnya itu dorong terus dan nanti kalian masuknya tinggal buang item aja terus bisa masuk Oke thank you for watching see you next time kurakudi slow aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati